Terdakwa kasus obstruction of justice penjendikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Kompol Cuk Putranto membeberkan kesalahannya hingga akhirnya diperhentikan dengan tidak hormat atau PTDH oleh Polri. Adapun Kompol Cuk saat itu menjabat sebagai Esprit Kadif Propam Polri Verdi Sambo sekaligus Wakaden B Biropaminal Divisi Propam. Adapun pemecatan itu berdasarkan sidang kode etik dan profesi Polri. Cuk pun mengungkapkan apa-apa saja yang menjadi pertimbangan sidang KKEP memecatnya sebagai anggota Polri. Adapun alasan pertama adalah jabatannya sebagai Esprit Sambo dinilai tak sah. Alasan kedua, dirinya juga dianggap bersalah karena mengajukan senjata api untuk Brigadir J. Namun tidak dijelaskan mengapa pengajuan senpi untuk Brigadir J itu dinyatakan salah. Berikutnya, Cuk menuturkan dirinya dianggap bersalah karena tidak bisa mencegah perusahaan CCTV terkait kematian Brigadir J. Adapun yang memusnahkan file CCTV terkait pembunuhan Brigadir J adalah AKBP Arief Rahman. Diketahui, Nofrian Syah Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Durentiga, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Candrawati bercerita kepada Verdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Candrawati, Beribka Rikerizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir C, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk kerekaman CCTV Komplek Polri Durentiga. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsider pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, nomor 19 tahun 2016, dan dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsider pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!